Proses verifikasi aliran dana nasabah Indonesia melalui rekening standar chartered ke Singapura sebesar 1,4 miliar USD atau setara dengan 18,9 triliun rupiah pada tahun 2015 lalu masih terus dibahas dan berlangsung di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan Automatic Exchange of Information yang secara keseluruhan sudah diatur dalam mekanisme. Sehingga sering menambahkan dengan adanya AEOI dan pelaporan ini pihaknya bisa mendapatkan informasi mengenai aliran dari perubahan akun dari penduduk Indonesia. Saya belum mendengar mengenai hal itu, kalau memang ada tentu kita terus melakukan persiapan di dalam rangka pelaksanaan Automatic Exchange of Information yang semuanya sudah diatur di dalam mekanisme sekretariat di OECD, baik dari sisi prosedur SOP-nya. Pertama legislasinya kita sudah memiliki undang-undangnya, kedua adalah SOP dan bisnis prosesnya harus mengikuti standar. Ketiga mengenai kehandalan teknologi, kita juga sedang terus persiapkan dan yang keempat tadi confidentiality yang kita akan terus mengikuti standar yang ada. Jadi saya belum mendengar kalau ada persoalan.